2 sumber bunyi terpisah pada jarak 2 meter seorang berdiri pada jarak 3 meter dari sumber bunyi pertama dapat dituliskan bahwa lambdanya 2 meter, kemudian x1 nya 3 meter, x2 nya 3,5 meter yang ditanyakan adalah 2 frekuensi untuk interferensi minimum dengan V sama dengan 3,40 meter persekon pertama kita tentukan persamaan yang digunakan karena interferensi minimum maka menggunakan persamaan sebagai berikut yaitu delta x sama dengan 2n plus 1 dikali dengan setengah lambda dengan nilai V yaitu lambda f sehingga lambda sama dengan V per F untuk delta x nya menjadi 2n plus 1 dikali dengan setengah cepat rambat bunyi dibagi frekuensi sehingga untuk mencari frekuensi digunakan persamaan 2n plus 1 dikali dengan setengah V per delta x selanjutnya selanjutnya kita tentukan 2 frekuensi untuk mendapatkan interferensi minimum kita misalkan bahwa n sama dengan 1 dan n sama dengan 2 untuk n sama dengan 1 maka nilai F sama dengan 2 kali 1 plus 1 dikali setengah kali 340 dibagi delta x nya yaitu 0,5 sama dengan 3 kali 340 yaitu 1020 Hz selanjutnya untuk n sama dengan 2 maka didapatkan F2 sama dengan 2 kali 2 ditambah 1 dikali setengah kali 340 dibagi delta x nya yaitu 0,5 sama dengan 2 kali 2 4 ditambah 1 5 kali 340 yaitu 1700 Hz jadi 2 frekuensi yang menghasilkan interferensi minimum adalah 1020 Hz dan 1700 Hz dan masuk mobil dan ancedi dapatkan seleccочему anda untuk IDS